Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat bergabung dalam acara Bilad Muhammadiyah yang ke 109 Baik pada pagi hari ini saya Jen Salafian Akan bersama dengan bapak ibu sekalian Memandu untuk membawakan acara Persembahan dan ucapan bilad dari berbagai tokoh masyarakat di seluruh Indonesia Baik kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada bapak ibu Yang telah bergabung mengikuti acara ini secara online Baik yang bergabung melalui media zoom yang telah disiapkan panitia Ataupun yang telah menyaksikan acara ini secara live di youtube Baik bapak ibu hadirin yang berbahagia Kami ucapkan selamat datang Dalam acara perayaan milad Muhammadiyah yang ke 109 tahun 2021 Optimis menghadapi covid-19 menebar nilai utama Baik bapak ibu sebagai pembuka Mari kita saksikan ucapan selamat milad ke 109 dari berbagai tokoh masyarakat Indonesia Sebagai berikut selamat menyaksikan Komunitas Mardiko TPSD piungan mengucapkan selamat milad Muhammadiyah ke 109 Jalammu mengucapkan selamat milad Muhammadiyah ke 109 Jalammu di mana-mana Yes, Yes, Yes Jamaah Tani Muhammadiyah mengucapkan selamat milad Muhammadiyah ke 109 Basta fikul khairah Mamur, Mamur, Mamur KSP Bang Dipabel Ngaklik Sleman Yogyakarta mengucapkan Selamat milad Muhammadiyah ke 109 Panggap umur Muhammadiyah Yes Saya Niftahul Akyar Mewakili seluruh jajaran Dewan Pimpinan Majlis Ulama seluruh Indonesia Mengucapkan selamat milad ke 109 Untuk Ormas Islam Muhammadiyah Terima kasih Baik Bapak Ibu telah kita saksikan ucapan selamat milad Muhammadiyah dari perwakilan petani Pelai nelayan dan juga peternak Dan ucap selamat dari divabel dan juga wali kota Jayapura Dan ketua umum MUI Baik Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir langsung di sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ataupun yang mengikuti acara ini melalui Youtube dan juga Zoom yang telah disiapkan panitia Boleh dong berikan tepuk tangannya untuk milad Muhammadiyah yang ke 109 Wow Luar biasa sekali kita pada tahun 2021 ini di akhir ya Di akhir tahun 2021 kita sudah kembali menyalakan acara secara offline Tentunya dengan protokol COVID-19 secara ketat Kami ingatkan untuk terus menjaga jarak dan juga menggunakan masker Selama acara milad Muhammadiyah ke 109 ini berlangsung Baik Bapak Ibu kami juga ingin menyapa audiens yang telah bergabung secara online dari Bali Boleh diaktifkan audionya yang telah bergabung dari Bali, Kalimantan Utara dan juga Sulawesi Tengah Tentunya resepsi atau perayaan milad Muhammadiyah yang ke 109 Pada hari ini juga diikuti oleh keluarga persyarikatan Muhammadiyah seluruh Indonesia Baik Bapak Ibu Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih. 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 Salam. Haa, Cik Abang, Cik Abang. Iya. Cik Abang kata tadi kan, kontribusi Muhammadiyah atas si pandemi tak perlu diragukan. Betul itu Cik Adik. Haa, cobalah dulu Cik Abang paparkan. Haa, kalau macam itu Cik Adik tanya, ini pula lah jawaban Abang. Apa itu? Kini layar telah terbentang, menanti tua kasih yang datang. 5 juta vaksin Muhammadiyah siapkan, upaya selamatkan jiwa jutaan orang. Hoi. Baik sangatlah Muhammadiyah nih Cik Abang. Iya lah pula. Tapi tak hanya itu Cik Adik, Cik Abang. Haa, apa itu? Tanjung Tiram sekat berkait pada anak si Raja Badi. Muhammadiyah aktif berantas Covid, melalui ratusan rumah sakit dan perguruan tinggi. Hoi. Hei. Betul sekali itu Cik Adik. Betul Cik Abang. Tapi Cik Adik. Acah mana? Peran Muhammadiyah majukan bangsa juga sangat luar biasa. Haa, betul tuh. Kalau kata pantut. Haa, betul. Senyum Adinda sangatlah indah. Bagai mentari di kalah senja. Berdirinya umam dan Universitas Cyber Muhammadiyah. Bukti Muhammadiyah berkhidmat majukan bangsa. Hei. Hei. Haa, Cik Abang-Cik Abang di sudut sana. Hei. Haa, macam manalah kalau kita balas pantun Cik Abang Satun ya. Haa, dengar ya. Hei. Senja berpalut berwarna jingga. Terpancar sinar secerah cahaya. Gerakan kemanusiaan menjadi nilai utama. Pemberdayaan masyarakat. Ihtiar bersama. Haa, betul lah itu Cik Adik. Tentunya itu semua sesuai dengan tema Milat Muhammadiyah ke 109. Seperti yang kita laksanakan ini. Haa, apa itu Cik Abang? Optimis hadapi Covid-19 menabar nilai utama. Iyalah. Haa, begini-begini Cik Adik. Haa, macam mana? Tentunya itu juga tak lepas dari peran pendiri dan juga pimpinannya. Haa, betul. Dengar ya. Ayalah, kita dengar Cik Adik ya. Ya, kita dengar. Tentram hati karena iman. Budi yang baik akan dikenang. Kifra Pak Haidar Nasir tak perlu diragukan. Jadikan Muhammadiyah berkarya dengan prestasi yang gemilang. Baca Allah. Haa, kalau tadi Cik Abang sudah berpantun untuk Pak Haidar Nasir. Bolehlah Adik berpantun untuk seluruh Ibunda Aisyah yang ada di sini ya. Boleh Cik Adik. Berbudi santun dan juga ramah. Tutur melantun tertata indah. Aisyah merompong muda masyarakat. Tegas melangkah di bawah kepemimpinan Ibunda Terjana. Amboi amboi. Haa, Cik Adik. Haa, Cik Abang. Hoi. Kalau tadi Cik Abang dan Cik Adik ini sudah menyapa Pak Haidar Nasir dan Ibunda Aisyah yang hadir pada hari ini. Bolehlah Cik Adik ini berpantun juga ya. Bolehlah. Haa, pantun ini kita persembahkan spesial untuk seluruh ortom, majelis dan lembaga yang hadir pada hari ini. Sila. Kasihkan Cik Adik. Eki jauh burung indah bersahutan. Pemecah sunyi dalam keheningan. Peran ortom, majelis dan lembaga jangan pernah lupakan. Garda terdepan pengawal persyarikatan. Hoi. Hoi. Haa, Cik Adik. Hoi. 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 Baiklah, saya President dan Puan. Mereka, para hadirin sekalian. Sembola prisoner spesial dari kami. Sungguh gagah. Dan tutun hasan. Geris berkelok. Sungkit bersulap. Pediri Muhammadiyaki Haji Ahmad Allah. Tokoh peradaban kebangkitan Isra. Hei, baleslah Cik Adik. Iya. Haa. Kejap, kejap ya. Haa, nah apa pula. Hai, pegang kejap. Hei. Apa pula lah dibuatnya nih Cik Adik. Hai berkacamata ini ini nampaknya terbang tinggi si burung tempua hingga bertengger nampaknya Abang berkacamata nampak Pak Hei dan lebih tampan Hei Hei Mana Abang? Nampak macam cik adik tadi itu Apa? Abang undi salah Mana? Drummer? Kasihlah sikit Sungguh wibawa Berkindak Sultan Teguh siaritan Dari penghormat Selamat nilan Kesentus sembilan Keragak dakwah Berkemajuan Rumah dia berkemajuan Selamat nilan kami ucapkan Muhammad dia berkemajuan Selamat nilan kami ucapkan Cik adik, Cik abang Iya Rupanya telah lama kita berbantun ya Alah tak terasa Tabik Tuan, Tabik Puan, Tabik Bapak Ibu Hadirin sekalian yang kami hormati Berkisah kita berkisah Berkisah kita Kesultanan Deli Berpisah kita berpisah Insyaallah di Muktamar Muhammadiyah Surakarta Kita berjumpa lagi Amin Jikalau mekar bunga di taman Petik setangkai jadikan hiasan Hilaf dan salah mohon maafkan Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahoy! Jikalau! 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 Tidak, Tidak, Pak! Wow, luar biasa sekali saya juga pada pagi hari ini akan memberikan satu pantun, makan ikan layang di Maluku, saya ulangin ya, makan ikan layang di Maluku, berikan tepuk tangan untuk Umsu, luar biasa sekali seni berbalas pantun, persembahan dari Surya Suara Universitas Sumatera Utara, baik Bapak Ibu, acara Milat Muhammadiyah yang ke-109 yang diselenggarakan pada hari ini, selain diselenggarakan secara langsung di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, acara ini juga diselenggarakan secara live di kanal Youtube at Muhammadiyah Channel, Instagram at Lensamu, dan juga di Facebook Persarikatan Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan menanti bersama kehadiran Bapak Presiden yang nantinya akan dipandu langsung oleh Rosa Kusuma Azhar. Saya Bumbang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas Milat yang ke-109 Muhammadiyah yang pada tahun 2021 ini mengusung tema optimis hadapi COVID-19 menebar nilai utama. Saya meyakini, Muhammadiyah akan selalu membawa perubahan bagi bangsa dan negara karena memiliki keteladanan dan pengalaman terdepan dalam membangun komitmen kebersamaan, mempersatukan semangat seluruh elemen kebangsaan, dan menghormati keberagaman dalam bingkai persatuan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Milat yang ke-109 kepada Muhammadiyah. Semoga semakin terang dan menerangi dengan cahaya Islam berkemajuan. Selama 109 tahun, Muhammadiyah telah berhikmat untuk bangsa dan negara. Muhammadiyah terus melayani masyarakat dalam segala aspek pengabdian, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan lain-lain. Sambil terus menjalankan dakwah Islam. Tentu kita tak lupa dengan peran pengabdian kemanusiaan Muhammadiyah dalam penanganan COVID-19 melalui rumah sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Selamat Milat ke-109 Muhammadiyah teruslah menebar semangat dan pengabdian dalam perjuangan keislaman dan kebangsaan. Dengan gotong royong Muhammadiyah bersama komponen masyarakat lainnya, insya Allah kita optimis dalam menghadapi COVID-19. Kita akan keluar sebagai bangsa pemenang. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listiaw Sigit Prabowo MSI, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Yaumil Milat Muhammadiyah ke-109, Semoga perjalanan Muhammadiyah semakin jaya dan berjasa seiring perjalanan bangsa dengan terus berkontribusi dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang rahmatan lil'alamin bersama-sama TNI Polri, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa dalam menekan laju penyebaran COVID-19 serta mendorong pemulihan ekonomi nasional Kuna mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh Hadirin undangan yang kami hormati, salam sejahtera untuk kita semua Perkenankan kami mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung Bagi Bapak dan Ibu Perayaan Milat Muhammadiyah ke-109 Optimis menghadapi COVID-19 dengan nilai utama Sesaat lagi acara perayaan Milat akan disiarkan secara langsung dari Istana Negara Republik Indonesia Terima kasih kepada Zain Salafian yang berada di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hadirin undangan yang kami hormati, salam sejahtera untuk kita semua Perkenankan kami mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung Bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti acara secara virtual di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga di tempat masing-masing dalam rangka mengikuti acara Milat ke-109 Muhammadiyah 2021 Dan kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti acara ini Dimohon untuk tetap menjaga ketertiban dan kerapihan Tetap duduk rapih dan sopan Tidak hilir mudik dan tidak menggunakan handphone Selama acara berlangsung Selanjutnya kita menantikan kehadiran Presiden Republik Indonesia Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Mohon perhatian Hadirin dimohon berdiri Presiden Republik Indonesia Tiba di tempat acara video conference Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Diiringi oleh Sang Surya Pilharmonik Orkestra Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 dan empat buah prasasti. Bersama para menti Kabinet Indonesia Maju. Yang terhormat Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Panglima TNI, Kalporri, para Duta Besar Negara Sahabat, Pimpinan Ormas dan Orpol, Gubernur DIA, serta para tamu undangan yang tidak bisa kami sapa satu persatu. Yang terhormat anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah dan anggota, para sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah, Rektor UMY, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia, para wartawan dan perwakilan media masa, serta seluruh peserta milad yang hadir secara terbatas offline di kampus UMY dan di berbagai tempat di seluruh tanah air dan membanca negara, serta keluarga besar bangsa yang kami hormati. Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara khusus, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir langsung melalui virtual atau video conference dari Istana Negara, membersamai kita dalam acara milad 109 Muhammadiyah. Terima kasih atas kesediaannya dalam acara milad ini dan kami mohonkan Bapak Presiden menyampaikan sambutan dan amanatnya dalam acara milad yang penting ini. Hadirin yang kami muliakan, milad ke-109 Muhammadiyah tahun ini masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Dunia tidak menyangka akan adanya virus yang mematikan, yang membawa korban sangat besar, serta berdampak luar biasa berat. Kehidupan selama dua tahun berjalan tidak normal dengan usaha penanggulangan yang tidak selalu mudah. Alhamdulillah, kondisi COVID-19 di negeri ini mulai melandai. Indonesia termasuk negara yang berhasil menekan rendah kasus COVID dibanding negara lain. Keberhasilan tersebut tentu buah dari kesungguhan pemerintah dan kekuatan-kekuatan masyarakat, antara lain Muhammadiyah yang sejak awal konsisten gigih menangani pandemi. Namun, semua pihak harus tetap waspada dan seksama karena pandemi belum berakhir. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, bangsa Indonesia harus bangkit dari pandemi dan siap menyelesaikan masalah-masalah negeri. Indonesia memiliki potensi dan peluang positif untuk pulih dan melangkah ke depan. Kecintaan dan pengkhidmatan berbagai komponen bangsa bertumbuh dengan baik. Sebagaimana ditunjukkan oleh Muhammadiyah, banyak potensi anak negeri yang hebat dan berprestasi. Kekayaan alam dan budaya Indonesia sangatlah kaya sebagai anugerah Tuhan yang terhampar di bumi Indonesia. Semua merupakan modal positif dan kekuatan untuk optimis dan bangkit. Indonesia tahun ini bahkan memperoleh kepercayaan dunia di mana Presiden Joko Widodo diamanati memimpin presidensi G20 setahun ke depan. Muhammadiyah menyampaikan apresiasi dan selamat atas pencapaian yang positif tersebut. harapannya kepercayaan dari Group of 20 itu menjadi modal penting agar Indonesia makin berkiprah di tingkat global, sekaligus melakukan konsolidasi nasional yang bergerak dinamis untuk menjadi negara maju. pandemi dan masalah negeri dapat diselesaikan secara simultan jika semua pihak bersatu dalam bingkai Indonesia milik bersama dan Bineka Tunggal Ika. syaratnya tumbuhkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan dan kehendak diri, kroni, golongan sendiri. Indonesia akan gagal bangkit dan maju manakala pihak bercerai-berai dan silang sengketa dalam keangkuhan ananiahizbiyah atau egoisme kelompok. Indonesia harus dibawa maju bersama dalam semangat persatuan Indonesia dan kepribadian bangsa. Kemajuan dan keunggulan Indonesia haruslah memiliki fondasi yang kokoh berlandaskan konstitusi, dasar negara Pancasila, serta nilai-nilai luhur agama dan kebudayaan yang hidup dan mendarah daging dalam jati diri bangsa. Modal ruhaniahnya ialah kesungguhan dan benih kebaikan sebagaimana firman Allah Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridoan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kunci menghadapi pandemi dan menyelesaikan masalah negeri ialah tekad dan kesungguhan yang kuat disertai ketulusan, kejujuran, keterpercayaan, kecerdasan, keseksamaan serta langkah-langkah tersistem yang terfokus pada mencari solusi. Seraya menghindari sikap dan langkah yang serampangan tidak prioritas, kontraproduksi, dan menimbulkan kegaduhan. Sungguh tidak ada kekuatan yang akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang berat secara sendirian. Semua pihak mesti berkiprah proaktif di dalam semangat kebersamaan termasuk peran TNI dan Polri sebagai pilar strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi kaum muslimin Indonesia sebagai kekuatan mayoritas di negeri ini terdapat tuntutan dan tantangan untuk menjadi kekuatan pencerdas, pencerah, pendamai, dan pembawa kemajuan yang bersendikan ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin. Umat Islam Indonesia harus tampil sebagai uswah hasanah dan khaira umat yang unggul berkemajuan. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, pandemi COVID-19 memberi pelajaran yang berharga tentang penting yang manusia menjaga kehidupan dan memeliharanya. Allah berfirman yang artinya barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia maka seakan-akan dia memelihara kehidupan semua manusia. Kehidupan manusia merupakan sesuatu yang luhur, berharga, dan bermakna. Letakkanlah persoalan pandemi ini dalam dimensi iman, tawhid, dan hablu minallah yang terhubung langsung dengan hablu minanes, ilmu, ihsan, dan amal soleh yang hakiki dan melintasi. Hidup, sakit, dan mati bukanlah persoalan praktis laksana barang murah yang mudah dibuang atau sekali pakai sebagaimana cara pandang materialisme. Pandemi ini adalah masalah bersama yang niscaya menjadi ibrah dan hikmah yang menumbuhkan pandangan dan sikap luhur berbasis nilai-nilai utama, al-qiyam, al-fadilah. Di antara nilai-nilai utama yang niscaya dikembangkan ialah nilai tawhid pro-kemanusiaan, nilai pemulihaan manusia, nilai persaudaraan dan kebersamaan, nilai kasih sayang, nilai tengahan, nilai kesungguhan berikhtiar, nilai keilmuan, serta nilai kemajuan. Nilai tawhid untuk kemanusiaan, dari musibah COVID-19 dapat dipetik hikmah untuk menguatkan keyakinan tawhid kaum beriman, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini absolut dalam kekuasaan Allah. Hidup dan mati dengan segala siklusnya berada dalam genggamannya. Manusia sungguh kecil dan tak berdaya, maka tegak luruskan pengabdian kepada Allah, seraya cerahkan akal budi, untuk mencerahkan kehidupan. Bertauhid meniscahakan kepedulian pada persoalan kemanusiaan, termasuk menyelamatkan jiwa manusia. Tauhid adalah ajaran multidimensi, baik vertikal dalam hubungan dengan Allah, maupun horizontal dalam relasi kemanusiaan dan alam semesta. Itulah kredo tawhid, yang melahirkan ihsan kepada kemanusiaan dan rahmat bagi semesta alam. Kedua, nilai pemulihaan manusia. Pandemi COVID-19 memberikan arti tentang pentingnya memuliakan manusia. Jiwa manusia agar dihargai dan diselamatkan, sebaliknya jangan disiasiakan dan direndahkan. Manusia dengan seluruh dimensinya mesti diletakkan dalam ruang metafisika dan kosmologi kehidupan yang utuh, bermakna dan bermultidimensi. Manusia jangan dianggap hanya sebagai ragat indrawi semata. Islam menempatkan manusia fi'ahsanitakwim, makhluk sebaik-baik ciptaan Tuhan. Karenanya, manusia sendiri harus bermartabat, serta jangan saling menghinakan dan menganut paham yang merendahkan. Manusia modern, bila salah kaprah dan tidak memiliki fondasi nilai luhur agama, bakat terjerambab pada hidup nir keadaban. Sosiolog Peter Berger, menyebut manusia modern, karena kehilangan konupi suci agama, terjebak dalam apa yang dia sebut sebagai chaos, yakni hidup yang kacau. Hal benar disalahkan, yang salah mendapat dukungan luas, seperti hidup di era post-truth, atau dalam zaman kolobendu. Ketiga, nilai persaudaraan dan kebersamaan. Pandemi ini adalah masalah bersama. Setiap orang tidak bisa egois dan merasa bebas dari wabah. diperlukan jiwa bersaudara dan kebersamaan dalam menghadapinya, baik dalam menghadapi pandemi maupun masalah bangsa. Jika ditanggung bersama, maka akan lebih mudah sebagaimana pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bila terdapat perbedaan, dicari titik temu, karena sesama kita adalah bersaudara. Tumbuhkan sikap saling tenggang, toleran, lapang hati, dan kerjasama demi membangun kehidupan milik bersama. Seraya jauhkan diri dari tindakan egoistik, pemaksaan kehendak, merasa paling benar dan digdaya. Uhwah dan persatuan Indonesia harus dibangun makin kokoh, yang lahir dari jiwa tulus dan jujur, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah bangsa secara bersama. Keempat, nilai kasih sayang. Pandemi mengajarkan kita untuk memiliki sikap hidup pulas asih terhadap sesama. Islam mengajarkan tarahum atau cinta kasih yang lahir dari nilai ihsan, uhwah, silaturahmi, dan ta'awun dalam wujud kepedulian, empati, simpati, kerjasama, dan kebersamaan. Jika tidak mau membantu sesama, jangan bertindak semangunya. Jika tidak dapat memberi solusi atas masalah yang dihadapi, jangan menjadi bagian dan menambah masalah. Menurut Dr. Stomo, tokoh perintis klinik PKU Muhammadiyah Surabaya tahun 24, ajaran wlas asih dari surat al-ma'un berbeda dengan teori seleksi alam seleksi alam ala Charles Darwin. Mereka yang kuat, yang akan mampu bertahan dalam perjuangan hidup. Sebaliknya, ajaran wlas asih al-ma'un mendasarkan perjuangan hidup dalam semangat kebersamaan, sehingga yang kuat mau berbagi dengan yang lemah. Kelima, nilai tengahan atau moderat. Muhammadiyah dalam menghadapi pandemi COVID-19 maupun berbangsa dan bernegara, mengembangkan wasatiyah atau sikap tengahan, yakni pandangan yang adil dan tidak radikal ekstrim. Muhammadiyah berusaha mengembangkan nilai wasatiyah yang memiliki prinsip dan autentik, tanpa merasa paling moderat. Moderasi dan usaha melawan radikal ekstrim dalam pandangan Muhammadiyah haruslah ditegakkan secara moderat untuk semua aspek. Jangan sampai atas nama moderat dan moderasi membenarkan apa saja dan menjurus pada hal-hal yang ekstrim. Kenam, nilai kesungguhan berusaha. Usaha mengatasi pandemi merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama. Konsistensi melaksanakan kebijakan oleh pemerintah, disiplin menjalankan protokol kesehatan oleh seluruh warga bangsa, melakukan vaksinasi, dan berbagai langkah lain yang merupakan keniscayaan dalam mengatasi pandemi ini. Segala ihtiar maksimal harus terus dilakukan sebagai jalan jihad mengakhiri musibah ini dan menyelesaikan masalah negeri. Ketujuh, nilai keilmuan atau ilmiah. Pandemi ini meniscayakan pentingnya manusia bersandar pada ilmu. Ilmu yang mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan. Para ahli epidemiologi, ahli virus, kedokteran, ahli vaksin, dan para ilmuwan lainnya telah memberi sumbangan berharga dalam memahami dan menghadapi virus yang mengguncang dunia ini. Bangsa Indonesia yang penting harus menghargai ilmu sebagai jalan kemajuan hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi penting disertai hikmah agar tidak mengarah pada keangkuhan ilmuwan dan absolutisme kebenaran. Ilmu dan pikiran manusia modern jangan seperti kotak Pandora dalam mitologi Yunani kuno yang memberikan harapan indah akan kebaikan, tetapi setelah dibuka, ternyata menjadi sumber masalah bagi kehidupan umat manusia. Kedelapan nilai kemajuan. Pandemi ini menisayakan manusia untuk belajar memahami masalah secara mendalam dan luas serta membangkitkan diri untuk maju pasca musibah. Manusia diajari Tuhan dengan berbagai jalan. Musibah boleh jadi merupakan jalan Tuhan agar manusia terus mengungkap rahasia ciptaannya yang sangat luas dan tak terbatas. Bersyukur atas segala nikmatnya serta mengakui kemaha kuasaannya. Disinilah pentingnya membangkitkan nilai dan etos kemajuan bagi seluruh manusia atas musibah yang mewabah di seluruh muka bumi ini. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, Muhammadiyah niscaya bergerak makin dinamis untuk langkah-langkah perubahan, melakukan usaha-usaha strategis, mengembangkan pusat-pusat keunggulan, serta perluasan daya jelajah pergerakan Muhammadiyah yang maju di berbagai bidang kehidupan. Muhammadiyah yang maju di berbagai bidang kehidupan jadikan sebagai langkah tajdid abad kedua. Jadikan momentum milad sebagai pintu mengembangkan dakwah, tajdid dan iztihad yang melahirkan perubahan, pencerahan dan kemajuan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang unggul di ranah lokal, nasional dan global. Jika Muhammadiyah dalam kurun terakhir menggelorkan Islam berkemajuan dan Indonesia berkemajuan, maka modal utamanya harus lahir dari rahim Muhammadiyah yang berkemajuan, yakni gerakan yang unggul di segala bidang kehidupan. Para pimpinan Muhammadiyah dari seruluh rapisan niscaya gigih memajukan umat dan bangsa melalui amal usaha dan kerja-kerja keunggulan. Seraya terus belajar, memperkaya, mengembangkan, serta mempromosikan pemikiran-pemikiran maju. Menanggapi dan berdialog dengan pemikiran kritis yang berbeda dari berbagai kalangan mesti dilakukan dengan ilmu yang mendalam dan berhorizon luas, bukan dengan pikiran-pikiran dangkal dan apologi. Para pimpinan Muhammadiyah di seluruh tingkatan dapat menjadi suluh kemajuan berbekal hasanah ilmu dan hikmah disertai uswah hasanah. Para kader Muhammadiyah dengan integritas iman, kepribadian, dan nilai-nilai utama yang diajarkan Islam dan tradisi kemuhammadiyahan harus mampu berdiaspora di berbagai lapangan dan ranah kehidupan. tampillah dinamis dan berintegritas sebagai pembawa misi dakwah dan tajdid yang melintasi tanpa ragu dan canggung disertai pertanggung jawaban yang bermartabat tinggi dalam spirit keteladanan sang pencerah. Melalui momentum milad ke-109 ini, marilah seluruh anggota kader dan pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan agar menjaga jiwa ikhlas dalam bermuhammadiyah. Berkomitmen tinggi, berhidmat, menjalin kebersamaan, bekerja secara terorganisasi, produktif, dan menjadikan persarikatan unggul berkemajuan. Bergerak dengan kesungguhan dan sabar sebagaimana pesan kiaidahlan merujuk ayat Al-Quran. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Di akhir pidato milad ini patut direnungkan pesan kiaidahlan aku titipkan Muhammadiyah ini kepadamu sekalian dengan penuh harapan agar engkau sekalian mau memelihara dan menjaga Muhammadiyah dengan sepenuh hati agar Muhammadiyah bisa terus berkembang selamanya. Semoga Allah melimpahkan berkat rahmah, ridho, dan karunianya untuk seluruh penggerak misi dakwah dan tajdid Muhammadiyah serta melindungi dan merahmati bangsa Indonesia. Nasrum minallah wapatun karib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Haida Nasir untuk melanjutkan penanda tanganan empat buah Prasasti. Penanda tanganan Prasasti pertama Universiti Muhammadiyah Malaysia Dilanjutkan Universitas Siber Muhammadiyah Selanjutnya, Prasasti Muhammadiyah Australia College dan yang terakhir Dasron Hamid Research and Innovation Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kami persilahkan untuk kembali ke tempat Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju Yang saya hormati Ketua Umum BP Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir Beserta Seluruh jajaran Pengurus BP Muhammadiyah Yang saya hormati Ketua Umum BP Aisyah Ibu Siti Nurjanah Johantini Beserta Seluruh jajaran Pengurus Aisyah Yang saya hormati Pimpinan Wilayah Daerah Cabang Ranting Dan Cabang Istimewa Di Seluruh Tanah Air Indonesia Maupun Di Luar Negeri Yang saya hormati Ketua Umum Dan Pimpinan Organisasi Otonom Di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Di Seluruh Indonesia Seluruh Keluarga Besar Persyarikatan Muhammadiyah Yang Saya cintai Dan banggakan Hadirin Dan Undangan Yang Berbahagia Pertama-tama Atas nama Masyarakat Bangsa Dan Negara Saya Mengucapkan Selamat Milat Ke-109 Pada Persyarikatan Muhammadiyah Di usia Yang ke-109 Persyarikatan Muhammadiyah Telah Mewarnai Perjalanan Bangsa Bersinergi Membangun Kekuatan Berjuang Merawat Dan Memajukan Indonesia Sejarah Telah Mencatat Bahwa Persyarikatan Muhammadiyah Tiada henti Menebarkan Nilai-nilai Utama Untuk Memperkokoh Umat Muslim Yang berkemajuan Sebagai kunci Untuk Meraih Martabat Insan Kamil Nilai utama Islam Berkemajuan Dan Islam Wasatiyah Telah Menjadi Fondasi Moderasi Beragama Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Muslim Terbesar Yang aman Dan Demokratis Hadirin Yang saya hormati Pemerintah Mengapresiasi Menghargai Kontribusi Dan Konsistensi Muhammadiyah Dalam Penanganan Pandemi Sejak awal Pandemi Muhammadiyah Bergerak Cepat Mengerahkan Seluruh Potensi Amal Usahanya Secara Terorganisir Melakukan Kerja-kerja Kemanusiaan Dengan Tulus Dan Ikhlas Muhammadiyah Menunjukkan Contoh Kesalahan Sosial Mengoptimalkan Pemanfaatan Lebih Dari 117 Rumah Sakit Dan 63 Perguruan Tinggi Muhammadiyah Dan Aisyah Untuk Membantu Masyarakat Yang Terpapar Virus COVID-19 Mendampingi Menguatkan Dan Mencerahkan Umat Melakukan Ikhtiar Medis Dan Mendisiplinkan Penerapan Protokol Kesehatan Dan Alhamdulillah Berkat Kerjasama Dan kerja keras Dari seluruh Komponen Bangsa Laju Penyebaran COVID-19 Berhasil Kita Tekan Kita Turunkan Dan Masyarakat Perlahan-lahan Bisa Beraktifitas Kembali Usaha-usaha Produktif Juga Mulai Bergerak Walaupun Kita Tetap Harus Kuas pada Agar Kasus Positif Tidak Naik Dan Tidak Bangkit Kembali Hadirin Yang saya Mulihakan Kita Patut Bersyukur Bahwa Penanganan Pandemi COVID-19 Di Indonesia Di Apresiasi Oleh Masyarakat Internasional Selain itu Kita Juga Patut Bersyukur Bahwa Indonesia Dipercaya Sebagai Ketua Keketuaan Predisensi G20 Kita Menjadi Negara Berkembang Pertama Yang Mendapatkan Kepercayaan Dan Kehormatan Besar Ini Pengakuan Yang Membuktikan Bahwa Kita Mampu Dan Bisa Kepercayaan Memegang Presidensi G20 Ini Akan Kita Optimakan Kita Gunakan Untuk Berkontribusi Bagi Kemakmuran Dunia Yang Merata Yang Lebih Merata Yang Lebih Ade Dan Lebih Inklusif Bagi Dunia Yang Lebih Tangguh Terhadap Krisis Serta Bagi Dunia Yang Lebih Tangguh Menghadapi Perubahan Iklim Kita Juga Harus Terus Menerus Berkontribusi Bagi Dunia Yang Lebih Damai Yang Lebih Toleran Sebagai Negara Muslim Terbesar Di Dunia Dengan Nilai-nilai Pancasila Dan Bineka Tunggal Ika Kita Bisa Menjadi Rujukan Bagi Dunia Islam Yang Berkemajuan Dan Islam Wasatiyah Yang Diperjuangkan Persarikatan Muhammadiyah Bukan Hanya Penting Bagi Indonesia Tetapi Juga Relevan Bagi Dunia Saya Rasa Itu Hal Penting Yang Ingin Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Yang Berbagia Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Bapak Ibu Hadirin Tamu Undangan Yang Berbahagia Demikianlah Rangkaian Acara Pada Pagi Hari Ini Telah Dilaksanakan Dengan Lancar Dengan Mengucap Alhamdulillah Hirobil Alamin Acara Milad Muhammadiyah Ke 109 Kita Tutup Selanjutnya Presiden Republik Indonesia Berkenan Meninggalkan Tempat Acara Video Konferens Hadirin Dimohon Berdiri Kami Ucapkan Terima Terima Kasih Atas Perhatian Fas Tabikul Khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Kami Kembali Ke Rekan Ria Yang Saat Ini Berada Di Sportorium Universitas Mohamadiah Yogyakarta Kami Persilahkan Baik Terima Kasih Terima kasih telah menonton 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 Diciptakan Seluruh menonton Terima kasih telah 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 menonton Tiap sujud menyapaku bersahabat Meluh selesamanya Terhanyut aku akan mustangi Saat kita sering luangkan waktu Mati bersama suasana Jogja Ramai tak kelima Menjajahkan saji yang khas berselera Orang duduk bersilah Kusisi jalanan mulai beraksi Seiringlah ratu kehilanganmu Walau kini kau tak jadankah kembali Menungkuatmu hatirkan senyummu awali Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi Bila hati lumai sepi Anak terowati Terima kasih 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 Pemimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan dibawakan oleh Ibu Endang. Terima kasih telah menonton! Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini. Berat ujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Tuhan baru ku sadar hingga nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, menangir bersikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilafkan salah selama ini. Ya ilahi muha sabah cintamu. Tuhan kuatkan aku, lindungiku dari putus asa. Jika ku harus mati, pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir bersikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilafkan salah selama ini. Ya ilahi muha sabah cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir bersikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Betul-butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilafkan salah selama ini. Ya ilahi muha sabah cintamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu muha sabah cinta dari Ibu Endang. Dampingan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Wow, luar biasa sekali tampilan dan juga hiburan dari acara perayaan Milad Muhammadiyah yang 109. Luar biasa sekali saya juga bergetar ada di panggung perayaan Milad Muhammadiyah yang ke-109 pada hari ini. Dan Bapak Ibu semuanya hadirin yang berbahagia. Kita akan menyaksikan penampilan berikutnya dari UKM Musik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan membawakan lagu Ketika Cinta Bertasbi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuturlah cintaku mengucap satu nama seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasti mengutus hati ini Kusandarkan hidup dan matiku padamu Isikan doaku dalam butiran tasbih Kupajakan pintaku pajamu maka cinta Sudah diubun hubung Cinta mengusik rasa Tak bisa kupaksa hatiku menjeri Ketika cinta bertasti adikku berenyut madu Kembang gempis daranku Merangkai putih cinta Garis tangan tergambar Tak bisa aku menantang Sujud syukur padamu Atas segala cinta Simpan doaku dalam butiran tasbih Kupajakan pintaku padamu maka cinta Sudah diubun hubung Cinta mengusik rasa Tak bisa kupaksa Walau hatiku menjeri Ketika cinta bertasti adikku berenyut madu Kembang gempis daranku Merangkai putih cinta Dan selam tergambar Tak bisa aku menantang Sujud syukur padamu Atas segala cinta Terima kasih telah menonton! Cinta bertasti adikku Cinta bertasti adikku berenyut madu Kembang gempis daranku Merangkai putih cinta Garis tangan tergambar Tak bisa aku menantang Sujud syukur padamu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!